Intro Halo G6, bertemu lagi dengan Miss Riana Dalam pembelajaran tematik kita sekarang sudah ada di pembelajaran 4 Silahkan dibuka buku Bupena 6B-nya halaman 17 Muatan pertama adalah tentang bahasa Indonesia Masih tentang teks eksplanasi Nah disini ada contoh Teks eksplanasi menyampaikan informasi penting dari teks eksplanasi Nah kalian sudah tahu contohnya ini Ingat ketentuannya adalah minimal 5 informasi penting Lebih boleh, kurang, jangan Selanjutnya dalam muatan PPKN Menceritakan manfaat kegiatan ekonomi bagi masyarakat Langsung tugas lagi ya Tugas kalian adalah menuliskan nomor 1 Jadi kalian Miss minta untuk melawancara orang tua kalian Lalu menanyakan Nomor 1 A, B, dan C Dilakukan di buku tulis yang rapi ya Sehingga Miss akan lebih mudah untuk memeriksa dan membaca Oke selanjutnya adalah muatan IPS Tentang kerjasama negara anggota ASEAN dalam bidang budaya Nah contohnya bentuk kerjasama dalam bidang budaya adalah sebagai berikut Ini jika ditanya contoh-contohnya dalam bidang budaya Banyak sekali Contohnya adalah meningkatkan jumlah tenaga ahli yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi Kita kerjasama dalam bidang pendidikan dan teknologi ya Lalu memberikan bantuan Seperti beasiswa Dan lain-lain Lalu kerjasama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Contohnya seperti yang sudah kita lakukan Kita atau kita bahas di nomor 1 dan nomor 2 Pertukaran pelajar Lalu kita mengenalkan budaya khas masing-masing negara misalnya Batik itu kan khas dari Indonesia Kita bawa ke pameran di negara-negara ASEAN Lalu tarian-tarian dari negara lain pun kita tampilkan di Indonesia Sehingga kita bisa mengetahui berbagai macam budaya yang ada di negara ASEAN Dan ini menyelenggarakan SEA Games yang diikuti oleh seluruh anggota ASEAN Indonesia memiliki budaya yang beragam tentunya ya Nah beberapa kebudayaan Indonesia sudah dikenal dunia Nah seperti yang tadi misalnya katakan Salah satu adalah batik Kita bisa bekerjasama dari batik Nah ini adalah salah satu artikel Tentang kerjasama budaya dalam kegiatan membati Ini kalian bisa baca Disini ada pameran batik seperti yang tadi misalnya sudah katakan Yang bertujuan untuk memperkenalkan kain batik ke seluruh dunia Tapi khususnya di negara-negara ASEAN Disini kalau kalian baca ada negara-negara yang mengikuti pelatihan Jadi ada pelatihannya bagaimana bisa membatik atau cara-cara membatik Ada Kamboja, Vietnam, Thailand, dan Laos Oke ini kita lewat Selanjutnya adalah muatan SBDP cara membuat poster Nah contoh reklama itu kan adalah poster ya Nah macam-macam poster adalah seperti berikut ya Poster niaga berarti untuk mempromosikan suatu barang Ada poster pendidikan untuk menyampaikan pesan pendidikan Poster kegiatan berarti menyampaikan informasi tentang kegiatan Dan poster layanan masyarakat Untuk menyampaikan informasi atau himbawan kepada masyarakat Ciri-ciri poster harus seperti ini Memiliki ukuran tertentu agar mudah dicerna Poster biasanya berukuran besar Minimal ke A4 Kalau terlalu kecil nanti akan sulit terlihat Kalau biasanya kan poster itu ditempel ya di tempat yang strategis Lalu tulisannya harus berukuran besar dan mencolok Lihat ni ya berukuran besar dan mencolok Sehingga pembaca bisa langsung melihat dan membacanya dengan baik Ada informasi yang diberikan Dan biasanya harus ada gambar atau ilustrasi yang menarik Ini adalah syarat poster Jadi nanti jika kalian diminta membuat poster Syaratnya harus terpenuhi ya Nah cara membuat poster pertama Apa sih topik dan tujuan posternya Posternya mau poster yang mana Niaga, pendidikan, kegiatan, atau layanan masyarakat Lalu kalian harus membuat kalimat yang singkat dan jelas Dan siapkan gambar Setelah posternya jadi Ditempelkanlah poster tersebut di tempat yang strategis Atau bisa terlihat oleh banyak orang Ini adalah tugas kalian Tugas kalian dilakukan di buku gambar Atau di kertas A4 Buatlah sebuah poster Dengan tema Mencintai produk Indonesia Berarti ini adalah jenis poster yang Nomor 4 Poster layanan masyarakat Karena kalian ingin menyampaikan informasi Atau himbawan kepada masyarakat Jadi kalian diminta membuat poster Untuk menyampaikan himbawan kepada masyarakat Untuk mencintai produk Indonesia Ingat Disini ada syarat-syaratnya Harus ada kalimat ajakan Ada gambar yang menarik Dan diwarnai Ya itu tugas kalian Nah Kembali kemuatan bahasa Indonesia lagi Tentang menyajikan teks eksplanasi Disini ada gambar Gambar seri Artinya gambar seri itu gambar yang berhubungan Dan kita bisa membuat Mengambil sebuah informasi dari gambar tersebut Gambar ini tentang proses penyaluran dan distribusi listrik Pertama ada pembangkit listrik Kemudian ada transformator Bisa untuk menaikkan tegangan Atau menurunkan tegangan Ini kita pelajari di IPA ya Waktu beberapa saat yang lalu Ada sutet Dan ada jaringan distribusi Dan akhirnya sampai di rumah Jadi ini berurutan Kalau kalian nanti diminta mengurutkan Gambar-gambar ini Berarti kita bisa mengurutkan dari A, B, C, D, dan E Nah disini ada teks Tentang peran listrik bagi kehidupan Kalian boleh baca Untuk menambah pengetahuan kalian Tapi saat ini kita akan lewat teks itu ya Kita akan lihat nih Nomor 4 saja Susunlah gambar seri berikut Berdasarkan informasi yang terdapat dalam teks sekarang Tanpa melihat bacaan Menurut kalian Nomor 1 nya ada yang mana Nah kalau dari yang pengetahuan kita tadi Ini nomor 1 Lalu ada pembangkit listrik Lalu dialirkan Dan sampai lagi kita Atau di konsumen 1, 2, dan 3 Jika kalian ingin membuktikan apakah benar Silahkan baca Bacaan berikut ya Selanjutnya Tentang PPKN Adalah menghargai keberagaman kegiatan ekonomi Sebelumnya misalnya pernah bahas Kalau kegiatan ekonomi kita berbeda-beda ya Ada yang jadi produsen Distributor Ataupun konsumen Nah kita harus menghargai Dengan cara Contohnya nih Memuji Hasil karya orang lain Jika memang hasilnya menurut kita baik Jika hasilnya kurang baik bagaimana mis? Mis pernah bahas juga Kita berikan saran Saran yang membangun Saran yang membangun itu adalah Menceritakan secara jujur Dengan baik dan sopan Namun kita memberikan juga Apa ya Misalnya Gambar kamu kok Sepertinya terlalu kecil Bisa dibuat lebih besar Jadi kalian memberikan Saran Sekalian kritik dengan saran Tidak hanya mengkritik saja Tapi tidak memberikan saran Kemudian Melakukan persaingan usaha Secara sehat dan jujur Kita pernah bahas ini juga ya Di pertemuan sebelumnya Nah Sekian pembahasan kita pada hari ini Setelah ini Silahkan kalian mengerjakan tugasnya Selain tugas tadi Praktik dari mis tadi Ada tugas latihan soal Yang kalian kerjakan Soal latihan yang mana saja Perhatikan informasi setelah ini Selamat menikmati